Halo, kembali lagi dengan Dash Review. Pada kesempatan hari ini, saya mau review memori microSD ya dari team group. Kebetulan saya lagi memerlukan microSD ya, jadi saya coba aja deh sekaligus mereview produk dari team group ini. Selama ini sih saya selalu memakai sandis ya, sandis itu contohnya seperti ini guys. Nah ini, selama ini sih saya fanatik brand dengan sandis ya, jadi semua microSD saya itu semua mereknya sandis guys. Nah seperti ini, contohnya yang saya pakai sandis. Jadi kalau sandis itu dia garansinya guys, biasanya ya garansinya itu 5, 7, sampai 10 tahun guys. Seperti ini kalian bisa lihat ini warantinya ya garansi untuk memori sandis. Nah kebetulan nih, team group ini kenapa saya mau coba guys, karena team group ini salah satu memori yang punya kelebihan yang jarang memori cut line punya guys. Contohnya seperti apa? Ini guys kalian bisa lihat nih, lifetime waranti atau garansi seumur hidup guys. Nah jadi itu sangat menjanjikan sekali ya, jadi saya penasaran sih dengan memori ini, jadi terutama dia garansi yang seumur hidup ya. Jadi saya coba deh, saya beli yang 32GB dan 64GB. Dan juga bedanya kalau sandis ini kan saya bukan menjelekan sandis ya, sandis ini bagus. Tapi kalian harus berhati-hati kalau beli, kalau beli sandis ini kan kalian harus cari yang original ya, dari distributor misalkan ini astrindo, terus ini apa ini. Nah ini kalian bisa lihat, nah distributornya dari sini. Nah jadi kalian harus hati-hati beli, karena kalau kalian beli tergiur aja barangnya murah, biasanya bisa dapat resikonya dapat micro SD sandis yang palsu guys. Nah saya udah pernah bikin video tips cara membedakan yang original sama yang palsu guys. Nah kalau sedangkan yang team ini saya masih belum tahu ya, dia apakah ada juga yang palsunya apa enggak seperti itu. Jadi tapi ini saya langsung beli langsung di toko, dia berani jamin juga sih garansinya seumur hidup, jadi saya berani jamin ini si original ya guys. Nah yang pertama kita lihat dulu dari kemasan yang 32GB ini guys. 32GB kemasannya seperti ini, dia sudah mendukung rate-nya ya sampai 80 MB per second dan write-nya 15 MB per second. Seperti ini guys, kemasannya yang 32GB guys, bisa kita lihat. Nah seperti ini guys, ini yang 32GB ya, sedangkan yang 64GB seperti ini dia lebih tinggi guys, ini sampai 90 MB per second, cuma itu read-nya ya beda 10, terus write-nya dia tulis enggak di sini, write-nya. Nah ini, 45 MB per second, jadi lebih tinggi jauh ya. Seperti itu, nah kalian bisa lihat ini, ini yang 64GB. 64GB, jadi langsung saja kita unboxing guys. Jadi penasaran ya. Jadi saya mau coba ini, mudah-mudahan sih bagus ya. Kalau memang bagus ini, tim ini mungkin kedepannya saya bakal selalu menggunakan memory card ini, karena ya pertimbangannya satu itu guys, garansinya seumur hidup ya. Eh done banget. Oke, kita bisa lihat di sini. Seperti ini guys. Memorinya, kita coba bukanya gimana. Kita coba, buka dulu ya. Oke. Oke. Nah. Sudah terbuka. Oke, zoom. Nah, bisa kelihatan ya. Seperti ini guys, memori-nya. Di belakang di sini ada tulisan-tulisan juga kayak gitu. Bisa kita coba zoom lagi. Nah, seperti ini guys. Yang 32GB. Memorinya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba unboxing lagi yang 64GB. Nah, jadi nanti saya juga bikin video perbandingan ya. Jadi saya coba nggak langsung percaya aja dari sini guys. Jadi saya coba juga nanti lewat program di komputer untuk tes benchmarknya guys. Jadi kita bisa tahu untuk kecepatan bacanya dan tulisnya seperti apa. Apakah terbukti sesuai dengan yang ditulis ini ya. Jadi saya perbandingkan juga nanti dengan memory card saya yang lama, yang sandis ya. Jadi ini kita coba lihat dulu. Yang 64. Oke. Nah, kalian bisa lihat seperti ini guys. Nah, memory cardnya. Terus di belakangnya. Oke, tulisannya seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba dulu ya. Tes benchmarknya. Jadi ini saya coba mekanisme saya guys. Memory ini saya coba pakai benchmark pakai card reader ya. Card reader yang sudah USB 3.0 untuk pengecekan. Jadi semua juga sama. Saya tes pakai aplikasi yang sama dengan card reader yang sama di USB 3.0. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya guys. Oke guys, sudah saya coba tes benchmark ya. Untuk memory card ini dari sandis ya. Terutama saya di sini yang ada untuk perbandingan ya. Untuk 32GB dari sandis dan tim ini saya coba benchmark. Kalian bisa lihat di layar ya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk tim group ini sama sandis. Untuk kecepatan bacanya sih memang menang sandis ya. Untuk kecepatan bacanya dari memory card ini. Tetapi kalau untuk penulisan write-nya lebih tinggi di tim group guys. Kalian bisa lihat dari table benchmark ini. Saya tuliskan juga ya kalian bisa lihat itu. Dan kalau di sini dilihat juga ya. Kalau kapasitas yang 32GB di tim ini cuma terbaca sekitar 29GB saja. Lewat aplikasi main smart. Dan untuk sandis 30GB guys. Seperti itu. Jadi selisih kurang lebih 1GB ya. Dari kapasitasnya. Oke, dan juga di sini setelah saya coba bandingkan juga. Di sini saya juga ada perbandingan untuk tim group yang 64GB dan sandis yang 128GB. Saya mohon maaf ya guys. Kalau saya nggak punya sandis yang perbandingan 64GB. Jadi saya nggak bisa bandingkan sama yang tim group ini. Cuma setidaknya kalian bisa punya sedikit gambaran lah. Saya perbandingkan yang adanya sih 128GB. Jadi kalau kita bisa lihat di table ini. Di sini kita bisa lihat untuk kecepatan bacanya beda sedikit ya. Ya, kurang lebih hampir sama. Karena cuma sekitar beda 1 point saja. Kurang lebihnya ya. Tetapi kalau kita bisa lihat. Dari kecepatan tulisnya. Memang kecepatan tulis lebih kencang yang di sandis guys. Karena ini kan memang sudah up to 100 ya. Seperti ini. Memang speknya sih lebih tinggi. Karena saya nggak ada perbandingan yang 64GB. Jadi saya mohon maaf. Mungkin sekian dulu dari DS review ya. Mengenai memori card dari tim group. Dari saya sih menurut saya ya pribadi. Ini memori yang mantap sih. Karena kelas harganya mirip-mirip. Tetapi dia berani kasih garansi lifetime warranty. Ini yang suatu kelebihan yang jarang memori lain punya. Seperti itu guys. Jadi sekian dulu mungkin dari DS review. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai tim group ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like subscribe channel DS review. Agar kami semangat bikin video-video yang terbaru. Yang bermanfaat buat kalian semua. Oke sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.